Kalau kita bikin usaha hanya tujuan cari uang Begitu uangnya sudah didapat Kan banyak sekali tuh pengusaha-pengusaha Ya sudah lah segini aja Ngapain juga dipebesar Karena tujuannya hanya untuk dirinya sendiri Tapi kami tujuannya Bagaimana perusahaan ini berkembang Terus menerus Dan bermanfaat untuk orang banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'ali 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 wa'ala'alhamdulillah Alhamdulillah Kita berjumpa kembali di podcast Pita Kuning Saya Steny Agustaf Tepatnya namanya adalah berisi Berbagi inspirasi atau energi Ya kan enaknya berbagi Enaknya kalau podcast itu Nama-namanya yang singkatan-singkatan seperti itulah Nah harapannya Semua konten-konten yang dirikan di podcast ini Bisa memberikan manfaat untuk mereka-mereka yang membutuhkan Di luar sana termasuk juga Yang tersambung ke Pita Kuning Pita Kuning adalah yayasan sosial Non-profit yang bergerak di bidang Pembiayaan dan juga pendanaan sekaligus Memberikan kebahagiaan untuk adik-adik kanker Dan saat ini kami punya 32 keluarga yang kami nurture Atas titipan Allah Mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik Dan seperti biasa Berbagai tamu dari berbagai background Sudah hadir di podcast kami Dan salah satunya ini yang saya tunggu-tunggu banget Profilnya beliau ini luar biasa ya Harum namanya di kalangan dunia sosial Dunia bisnis Social entrepreneurship dan sebagainya gitu Saya izin bacakan sedikit Beliau lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 27 Juli 1950 Dan umur 70 tahun Tapi saya lihat Kelihatan ini sama sekali Tidak kelihatan sebut 70 tahun Inilah luar biasa ya Hidup optimisme Inilah yang menjadi modal mungkin Beliau adalah CEO dari PT Paragon Teknologi dan Innovation Yang tentunya kita semua tahu Mengolah kosmetik wardah Makeover dan juga perawatan rambut putri Dan sebagainya gitu ya Dan sudah hadir bersama kita Ibu Nur Hayati Subakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ibu ya Alhamdulillah sehat Ini PSBB gini Ibu mengurangi aktivitas keluar Atau semuanya diadain di rumah Atau gimana Ibu? Kerja juga dari rumah Ibu? Saya udah mulai dari Maret Dari mulai Covid Semua kegetan dari rumah Jadi udah hampir 7 bulan Gak pernah naik mobil Tapi ada nikmati juga Ibu ya Gak kena macet Gak kena asep Betul, betul Ada banyak gini Kebetulan kaki juga sakit Oh gitu Kantor dengan rumah gak jauh juga ya Jaraknya ya? Oh enggak, deket Kantor dari rumah juga deket Jadi kita juga Yang di kantor juga Yang bisa kerja di rumah Tetap kerja di rumah Alhamdulillah Good strategy Ibu ya Sekarang zamannya agile Agile working katanya Bisa kerja di mana aja Yang penting hasil gitu ya Itu ada imahnya Saya lihat dari Covid ini Karena staff kami itu kan Banyakan perempuan ya Jadi ya sekarang Ternyata kerja di rumah Tetap bisa produktif gitu Iya ya Tapi mungkin sambil Ngapain sambil gendong bayi gitu Ibu ya Benar ya Ternyata Ya mungkin ke depannya Setelah Covid Ya mungkin kerja di rumah ini Tetap kita teruskan Betul Nanti kalau ada rapat Ada perluan di ketemuan Baru datang ke kantor gitu Betul sekali Banyak orang yang mengatakan Perempuan itu lebih multitasking Banding pria Ibu Ya artinya bisa Ngelapin banyak hal ya Ibu ya Saya perhatikan demikian Termasuk dalam urusan make up ya Ibu ya Iya bener Make up sambil Sambil Ngapain ngapain gitu ya Bisa Hebat sekali Teman-teman dan pemirsa Ibu Nur Hati Subakat ini Bener-bener Kartini Indonesia Ya artinya Kita tahu bagaimana beliau Gigi sekali membangun Bisnis dari Wardah ini Dari yang hanya punya Dua karyawan dulu Sampai sekarang Kurang lebih sampai 11 ribu ya Ibu ya Karyawannya ya Ya Masya Allah Dan Dan buktinya Sampai selalu rendah hati Fetakuni minta waktu aja Ibu masih mau menyiapkan Buat kita yang bukan siapa-siapa ini Terima kasih banyak Selama masih ada waktu Siapa saja Silahkan Bu Boleh diteritakan sedikit gak Bu Katanya mulai dari dua orang Dulu Wardah Gimana Di rumah katanya Ya Jadi Tepatnya 35 tahun yang lalu Ya 28 Februari Saya bikin Akte Berdasarkan akte Sebetulnya sih Di perusahaan Jadi kita mulai Saya mulai dengan Apa Humin Dasri Jadi di rumah Dengan dua orang Karyawan Itu pun juga Sebetulnya si asisten rumah tangga Jadi di sana Dan kemudian Kenapa saya bikin Usaha kosmetik Karena saya pernah bekerja 5 tahun sebelumnya Di usaha kosmetik Oke Dan Ibu juga apoteker ya Bu ya Ya betul Jadi Waktu itu saya Agak kesulitan ya Setelah punya anak tiga Karena pabriknya Ada di Jalan Rebogor Saya sendiri tinggal Di Jakarta Selatan Oke Akhirnya saya pilih mundur Nah dengan ilmu yang saya dapat Dengan pengalaman saya dapat Ya akhirnya Kita coba Apa Modifikasi lah ya Supaya mendapat Suatu produk Intinya waktu itu Bikin produk Kualitasnya itu Gak jauh beda Gitu ya Dengan Perusahaan multinasional Tapi harganya jauh Lebih murah Nah itu ya Gak sampai satu tahun Kita coba di Salon-salon Di daerah Tangerang itu Sudah hampir semua Bisa ambil Terus kerja Botabek Kayak gitu Jadi Kemudian Beberapa kali jatuh bangun Ya tahun 90 Kami pernah Jadi Waktu itu ya Berkembang lumayan ya Kemudian Tahun 90 Dapat musibah Kebakaran Nah Habis semua itu rumah Ya rumah Indus Rumah aslinya kan Di sana ya Nah kondisinya Mungkin Lebih dasar Dari sekarang Karena kondisinya Saya waktu itu minus Kenapa minus Saya punya utang Sama supplier Dan punya utang Dan punya piutang Karena fakturnya Banyak kebakar Banyak yang gak bisa Mau bayar Gitu Ya ampun Kayak begitu Tapi ya Alhamdulillah Sebetulnya Kenapa saya bisa Bangkit kembali Waktu itu Karena yang saya pikirkan Adalah karyawan Walaupun baru Waktu itu Karyawannya baru 25 orang ya Dan waktu itu Belum puasa Juga Ya kalau saya tutup Berarti kan Ya mereka gak bisa bekerja Kemudian Sebedua Saya pikirkan lagi Ada utang Kalau saya tutup Berarti saya gak bisa bayar utang Ya kan Nah Dengan kepedulian terhadap Orang lain itu Kalau saya Hanya mikirkan diri sendiri Waktu itu Ya mungkin saya tutup aja Terus suami saya Masih bekerja Dan gak Jendol Binerh cukup Nah dengan semangat kepeduli Itulah Ya saat ini Dengan covid ini Itu juga demikian Karena kepedulian terhadap Udah ribuan Karyawan kan disini Kemudian juga ada beberapa yang Kita bantu rutin kan Jadi Nah semangat kepedulian Itulah yang kita Bagaimana Apa Sani sama anak-anak Mempertahankan Pusahaan ini Kalau mikirkan diri sendiri Sudah banyak Perusahaan asing Mau beli Harganya mungkin Triliun-triliun Tapi Kita merasa Ini adalah Aset anak bangsa Yang kita harus Perjuangkan Demikian sih Jadi Mulai dari itu Jadi berapa kali Jatuh bangun Ya Alhamdulillah Saya merasa Banyak kemudahan Dari Allah Jadi tadi 90 Kebakaran Kemudian dapat Ada Apa Saya merasakan Banyak pertolongan Allah Waktu itu Dari Ada kebijakan BI Supaya bank Memberi pinjaman Ke Itu Kup gitu ya Jadi akhirnya Saya bisa Bisa 50 juta Malah dikasih 150 juta Akhirnya bisa Bangun pabrik Dan kemudian Ya Waktu Apa Krisis 98 Kita juga Alhamdulillah Juga Berkembang Karena waktu itu Suplai multi level Orang bisa Banyak gabung Dan kembali Berkembang Dan kemudian 2002 2003 Anak-anak gabung Dan bangun Sama-sama Dan 2009 Itu diadakan Perbaikan Relaunching Wadah 2009 Hijabber Booming Jadi Momentumnya Pas Satu-satunya Kosmetik Menjawab Kebutuhan Hijabber Adalah Wadah Sehingga Terjadi Loncapan Seperti itu Kemudian Terus-menerus Akhirnya Seperti sekarang Itu kalau Dibilang Kebetulan Tidak mungkin Pasti ada Rencana Allah Di balik itu Semua Tidak ada Kejadian Tanpa Seizin Allah Jadi Kalau Menurut Pak Dahlian Itu kebetulan Yang diusahakan Ya kita pokoknya Intinya berusaha Terus Kita kan gak tau Kapan diberi Allah Intinya kita berusaha Terus Insya Allah Ada kemudahan Dari Allah Itu sih Yang saya alami Seperti itu Alhamdulillah Saya belajar satu hal nih Jadi ketika kita Dapat musibah Kita justru jangan Mikirin diri sendiri Mikirkan orang lain Selamatkan Pikir panjang ya Bu Ya Yang kedua adalah Saat kita Ditimpa musibah Berusaha terus Karena kita gak tau Kapan pertolongan Allah Itu datang Ke kita ya Bu Ya Upayakan maksimal ya Dan kita harus yakin Bahwa dibalik musibah itu Pasti ada sesuatu yang Besar ya Ya betul Masuk kayak tadi ya Dapat di kredit Bisa tiga kali lipat Terus 2009 Ledakan hijaber Ya Banyak sekali Perjalanan kami Terakhir kemarin kan Kita Saat pandemi Tim masih bisa Meluarkan produk baru Kaf gitu kan Wah banyak disambut Juga baik Produk untuk pria kan Alhamdulillah Bukannya juga dapat Dikirimin Selama sehari Baru hari ini Saya lagi Tadi lagi mau coba Alhamdulillah Jadi fokus ke pria juga Bu ya Ya masuk ke pria juga Alhamdulillah Nah ini kembali Ke cerita tadi Jadi apa yang Dari nilai-nilai Yang harus Dipegang teguh Oleh pengusaha Kalau boleh tahu Para orang-orang yang berusaha Yang punya pegawai Yang punya usaha Mungkin usahanya belum besar Pengen besar Sedang Pengen besar Gitu ya Apa sih yang harus dimiliki Oleh pengusaha-pengusaha itu Untuk memiliki usaha Bisa jadi besar Seperti Wardah Ya jadi kami pun juga Mempelajari kan Ini kan Apa ya Perusahaan ini Diluar mimpi gitu Diluar harapan Kita gak pernah Mengira perusahaan Sinistar gitu kan Nah kita juga mempelajari Apa sih kan banyak orang Cerita itu mengenai Fenomena Wardah gitu kan Banyak kebetulan-kebetulan gitu kan Jadi akhirnya Kami menemukan Lima karakter Betulnya yang kita harus Yang mendukung Paragon seperti ini Yaitu adalah Ketuhanan ya Ketuhanan itu kan juga Ya tadi saya cerita Menjaga kepercayaan Optimis Setiap kesulitan itu Kita apa Insya Allah ada kemudahan Yang kedua adalah Kepedulian ya kan Yang seperti tadi saya kebakaran Karena peduli terhadap orang lain Ya itu Itu ternyata banyak Kemudahan dari Allah Itu membuatkan kita Kepedulian itu membuatkan kita Semangat gitu Jadi kita gak mikirkan Diri sendiri gitu kan Yang ketiga apa Kerendahan hati Nah kerendahan hati itu Maksudnya ya kita Jangan sombong Merasa Udah paling hebat gitu ya Kita harus belajar Terus-menerus Nah ini jadi Terus yang keempat Ketangguhan Ketangguhan itu Maksudnya ya Tekun Ulet gitu ya Gak pantang menyerah Yang kelima Ya adalah inovasi Ya inovasi Tentu juga visioner Termasuk inovasi itu Bagaimana membuat Suatu Inovasi itu Bukan hanya membuat Suatu Yang baru ya Apa maksudnya Bukan hanya produk baru Tetapi menemukan Sesuatu baru yang lebih baik Itu juga inovasi Nah itu Jadi Di sana sih Kita kan juga Mengadakan perbaikan Terus-menerus Itu juga termasuk Inovasi gitu kan Dan mengeluarkan produk Baru lagi Nah itu inovasi Nah Lima karakter itu Lima Nah Termasuk ibu Di Paragon Teknologi itu Adalah tempat Dimana ibu melakukan Inovasi Dari produk-produk ya ibu ya Ya tim lah ya Tim ya artinya Ya saya kan udah gak ikut Iya-iya Artinya Inovasi bu Ini menarik sekali nih Bagaimana kita melakukan Inovasi itu Dalam produk saja Dalam internal perusahaan Dalam Belajar ilmu baru Atau apa nih Jadi Inovasi itu Jadi kita Kami itu Tiap tahun Tiap 6 bulan ya Tiap 6 bulan itu Mengadakan Innovation Day Oke Perombaan inovasi Nah itu Inovasi itu Bukan hanya produk ya Inovasi itu Dari hulu sampai ilir Jadi di Di pabrik Bagaimana Apa Menemukan sesuatu Yang lebih Kos efektif Maya sekali Perbaikan-perbaikan Yang bisa Kerjakan di pabrik Gitu kan Nah kemudian Di semua bidang Itu mengadakan inovasi Ya bagaimana Lebih Kalau itu Kos efektif Nah kemudian Kalau produk Tentu bagaimana Membuat suatu produk Yang Betul-betul Bagus Beda lah Dengan orang lain Dan kembali lagi Juga produknya Juga harus Kos efektif Jangan sampai produknya Bagus Harganya mahal Jadi produknya Jadi produknya itu Jadi intinya inovasi itu Membuat satu produk Yang bisa Dikomersialkan Nah ini kan Alhamdulillah Ya produk dari kami itu Hampir kami kan Punya brandnya Wadah Makeover Minak Terakhir Terakhir Tukar Alhamdulillah Disabut baik Semua Sama konsumen Gitu Kayak ini Luar biasa Ada istilah yang bilang Gini Bu Semua orang bisa Buka Semua orang bisa Bikin Toko Tapi gak Semuanya bisa Bikin toko itu Bertahan Buka terus Dan berjalan Apa sih Bu resepnya Untuk bisa konsisten Berjalan terus Tadi Ibu udah Berikan inovasi Salah satunya Tapi kan dalam Perjalanan Sebuah perusahaan Tumbuh itu kan Aduh Pasti ujian-ujian Dari Allah Begitu besar Ya Bu ya Ya benar Apa saran-saran Ibu Bagi teman-teman Di luar sana Jadi Balik lagi Saya merasa Ini ya Apa ya Untuk Untuk Yang baru mulai Bikin usaha Gitu ya Betulnya kata kuncinya itu Hanya Dua Mau dan bisa Maksudnya Mau punya kemauan Bisa maksudnya Paham Mengerti Gitu kan Dan kemudian juga Kita harus Luruskan niat Tujuan kita bikin usaha Apa Jadi Jangan sampai Bikin usaha itu Tujuannya hanya Cari uang gitu Kalau kita bikin usaha Hanya tujuannya cari uang Begitu uangnya Sudah didapat Kan banyak sekali tuh Pengusaha-pengusaha Ya sudahlah Segini aja Ngapain juga dipebesar Ya kan Karena tujuannya Hanya untuk dirinya sendiri Gitu Tapi kami tujuannya Bagaimana Perusahaan ini berkembang Terus menerus Dan bermanfaat Untuk orang banyak Nah itu Membuatkan kita Ya terus Jadi Jadi walaupun Ya apa Ya kita hidup Ya tetap sebegini Sederhana aja Gitu Gak usah Ini jadi Karena tujuan kita Bagaimana Bisa bermanfaat Banyak untuk orang lain Dan bagaimana Hidup bermakna Nah ini yang saya rasakan Saya rasakan secara Pibadi ya Kita tuh Gak pernah Gak pernah Kan anak saya Kadang-kadang Anak saya juga suka Ngolok-ngolok Kok gak pernah Bosan sih Katanya Udah 35 tahun Itu aja Kalau saya Orangnya disiplin Dari pagi Sampai sore Sampai malam Ya udah Baca lapor Kalau sekarang kan Tetap aja Bekerja Gitu kan Saya bilang Karena kita Tujuannya Bagaimana Kita hidup Bermanfaat Gitu kan Nah ini yang saya rasakan Tujuan kita Hidup Bermanfaat Nah itu kan Kegembiraan Kegembiraan Orang yang kita berikan Itu kan bisa Menular ke kita Kebahagiaan Orang yang kita berikan Itu menular ke kita Kan Bisa lihat ya Kalau kita habis memberi orang Orangnya bahagia Kita kan ikut bahagia Nah itu yang saya rasakan Ini yang menyebabkan Kita juga bahagia Buatkan kita semangat Dan itu juga Menyebabkan kita mungkin Awet muda Gitu ya Ini yang harus diikuti nih Bu Jadi banyak Sebetulnya Memberi ke orang lain itu Juga banyak manfaatnya Untuk diri sendiri Gitu Sejalan dengan Statement Ibu Di media Bahwa Jangan dijadikan Kampuan ini sebagai Tambang untuk Manfaat pribadi Tapi jadikan manfaat Buat orang banyak Gitu ya Bu Karena mungkin Ini sesuai dengan Ilmu yang Allah terapkan juga Ketika kita mengurus orang Allah akan urus kita Gitu kali Ibu Idang permuda kali Iya mungkin ya seperti itu Jadi saya Saya membaikin gitu Kadang-kadang Saya itu doa Untuk anak-anak Kita kan doakan Anak-anak Lebih baik Kalau kita misalnya Mencari Memurus perusahaan Untuk Wah untuk Tujuh keturunan Gitu kan Untuk numpuh harta Tujuh keturunan Ya berarti Apa Pewaris kita Dia gak kerja Apa-apa Hanya terima waris Itu kan bahaya Sekali ya Orang suatu kerja Orang kaya Gak kerja apa-apa Wah nanti Istilahnya kayak Grizirits gitu ya Akhirnya Karena mendapatkan uang Tanpa usaha kan Kalau orang mendapatkan uang Tanpa usaha kan Biasanya Wah dibelajarin aja Semau-maunya gitu kan Ntar juga akan habis Benar-benar Tapi kalau kita kasih Ilmu Kita kasih Bekal Bagaimana hidup Benofat untuk orang lain Jadi semua itu Kita harus dapatkan Dengan usaha Jadi kalau Apa yang Kita dapatkan dari usaha Biasanya kita Biasanya jaga gitu kan Tapi kalau Tidak dengan usaha Ya gampang Ya gampang juga Habisnya Begitu juga Allah memberikan rezeki Pada kita dengan usaha Ya Bu Ya ikhtiar Yang besar Ya gitu ya Betul Nah Dalam Dalam sehariannya nih Bu Apakah Bagaimana cara Ibu Gini Saya selalu percaya bahwa Keberhasilan sebuah perusahaan itu Tidak pernah lepas Daripada visi dan misi Dan perusahaan itu Dan juga passion Dari si pemiliknya Atau si yang menjalankannya gitu Karena disitulah Standar Atau benchmark Kualitas terbaik itu terjaga Nah bagaimana Ibu Menerapkan Ilmu-ilmu Standar Apa Benchmark terbaik Untuk bekerja ini Kepada teman-teman Karyang-karyawan di Paragon Termasuk ke putra-putra ibu juga Yang kebetulan Nyemplung juga ya Di Wardah ya Jadi kalau Sebetulnya sih kita Kita sebagai pemimpin itu kan Harus menjadi teladan gitu ya Jadi Kalau saya melihat Anak-anak saya Mungkin dia lihat ibunya Lihat ibunya juga Apa ya Disiplin Rajin bekerja Otomatis juga Anak-anak rajin Jadi Saya itu gak pernah Waktu anak-anak kecil-kecil Waktu masih mereka sekolah Saya gak pernah Nyuruh-nyuruh mereka belajar Sadar sendiri Karena dia lihat juga Ibunya juga rajin Bekerja Sampai malam Dia juga Otomatis ya Rajin gitu Malah waktu Mau ujian Apa UMPTN gitu kan Mereka tuh Sampai belajar Sampai malam Malah saya suruh Udah lah kamu gak usah Belajar sampai malam Udah segitu aja Nah begitu mereka Sudah gabung Kayak Salman Mereka juga bekerja Jauh lebih keras dari saya Kadang-kadang saya suruh Tegur Salman tuh kirim email Ke saya tuh Kadang-kadang udah malam Besok pagi Saya lihat Kamu kirim email Saya jam 12 malam Dia bilang gitu Kok udah malam-malam Saya kerja Enggak sih Saya tidak tidur dulu Sore Jadi demikian sih Jadi Begitu juga Anak-anak saya Juga Hematifnya Juga demikian Ya karena Dia lihat Anak-anak Juga rajin Ya otomatis Tim juga demikian sih Jadi Yang penting Kita memberi teladan Yang baik Dan kemudian Untuk Kultur perusahaan Dimana Ini tentu kita Nggak adakan Istilahnya pakai Agent of change Kita adakan Pelatihan tuh 30 orang Nanti bentuk lagi 30 30 Ya sampai ke bawah Dan itu Akhirnya udah terbentuk Dan kemudian juga Tiap bulan kita kan Nggak ada yang pengajian Dan saya selalu Menghimbau Sama mereka Kalau kita bekerja ini Bukan hanya Sekalian dari uang Kita bekerja Di Paragon ini Karena banyak orang Yang kita bantu Jadi kita sering Sampai kita Ini kan video Bagaimana orang-orang Yang dibantu Saya bilang Tugas kalian itu Banyak yang nunggu Hasilnya Jadi Kita bukan hanya Sekadar kita Yang anggaplah Bekerja ini Bagaimana Bermuat untuk orang lain Itu selalu Saya sampaikan Dan kayaknya Sudah sama Staff itu juga Dah terbentuk Jadi mereka juga Kerja Juga nggak sampai Hitung-hitungan lah Gitu Ya berarti Kembali ke profil Dari penggerak Dari bisnis itu sendiri Memberikan Tau ladan Dan contoh ya Bu Ini paling mudah Emang Kalau dikasih Retorika aja Atau lisan aja Mungkin mereka bisa Nge-les ya Bu Tapi kalau udah contoh Mereka tidak copy ya Ya betul Ini catatan juga nih Banyak juga mungkin Leader-leader di luar sana Yang hanya menyuruh Tapi tidak memberikan contoh ya Harusnya ini bisa Memberikan contoh Dan jadi tau ladan Menarik Bu mohon maaf Izin Salah satunya adalah Paragon Ibu Keseluruhan keluarga ini Tidak pernah Berpikir panjang Untuk melakukan sedekah Yang kami tahu Dari sumber yang kami dapat Mohon maaf Ibu Bahkan mengeluarkan 40 miliar rupiah Untuk membantu Covid ini Dan sebagainya Buat sebagian orang Masih Buat sebagian pengusaha Nggak semuanya berani Melakukan hal itu Sedekah gitu Apa behind the magic Sedekah atau Pelajaran besar dari sedekah Ini yang ibu rasakan Pribadi dan pengalaman-pengalaman Yang ibu rasakan ibu Mengapa ibu begitu Mau Nisikan gitu ya Dan itu jumlahnya cukup besar Izin kami belajar dari ibu Silahkan Selamat menikmati 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 Terima kasih.